Halo Sobat Hobi-Hobi, bertemu lagi dengan SCC Farm, channelnya peternakan, pertanian, dan perikanan. Nah, kesempatan kali ini, di video kali ini Sobat Hobi-Hobi, saya ada dapat kiriman nih. Kiriman tanaman keladi dari Sulawesi, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini dikirim dari Sulawesi itu hari Senin, dan sampai Jakarta baru ini, hari ini, hari Rabu. Kita coba bongkar nanti ini keladinya. Nah, sedikit saya bercerita, keladi biasanya kalau di dalam packing seperti ini, walaupun sudah bagus begini packingnya, biasanya itu si keladi hias akan ada daunnya yang rusak. Tapi tenang saja Sobat Hobi-Hobi, kalau daun keladi yang rusak itu biasanya layu atau kurang kondisi akibat perjalanan di dalam packing seperti ini, itu enggak lama kok bisa dia tumbuh dengan baik. Dan ada beberapa triknya yang kita harus siapkan untuk Sobat Hobi-Hobi, supaya tanaman kita itu bisa tumbuh dengan baik di masa nanti pemulihan setelah pengiriman. Nah, kebetulan ini dikirim hari Senin sampai hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Nah, ini cuma dua hari saja. Ya, saya bersyukur ini dikirimnya cepat. Sampai dua hari saja sudah bisa. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti video ini. Kita akan unboxing keladi hias kita. Ini cukup banyak. Bagaimana caranya untuk mengkondisikannya setelah sampai di Jakarta atau di tempat yang jauh. Ini dia. Nah, yang pertama kali untuk kita persiapkan untuk pengkondisian keladi hias kita yang dikirim dari tempat yang jauh. Kita siapkan dulu ini beberapa vitamin. Yang pertama itu adalah B1. Nah, B1 di sini saya pakai Vitani. Bisa juga merek yang lain ya, Sobat Hobi-Hobi. Saya enggak merekomendasikan satu jenis saja yang pasti kalau B1 itu yang sudah saya coba yang lain-lain. Dan mereknya juga sama sih sebetulnya kebutuhannya dan fungsinya enggak jauh-jauh beda sih. Dia bisa dipakai di tanaman itu semuanya berfungsi dengan baik. Jadi enggak selalu harus ini ya. Yang lain juga bisa kok vitamin B1 dengan brand yang lain ya. Terus kemudian saya campur dengan ini nih. Aduh, ini maaf ya. Ini sudah enggak ada lagi mereknya atau brandnya. Ini adalah pupuk hantu. J-PT pupuk hantu. Ini pupuk hantu. Kita pakai ini nanti kita mix. Ini dua ini. Ini hormon untuk menambah tumbuhnya, mempercepat tumbuhnya suatu tanaman. Jadi bisa pakai ini pupuk hantu. Jadi kita pakai yang ini satu, pakai yang ini satu. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita siapkan dulu media airnya untuk kita pakai. Jadi yang pertama kali kita siapkan adalah ini air. Air ini kita perkirakan dua gayung atau seperempat dari ember yang sebesar ini. Ini kita siapkan. Kemudian kita campur J-PT pupuk hantunya ke sini. Lebih banyak, kurang lebih satu tutup ini. Nih, satu tutup ini. Ya, satu tutup ini. Eh, 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 jatuh. Ini satu tutup ini ya. Satu tutup ini. Kita masukkan. Ini dia pupuk hantunya. Oke. Terus Kita masukkan B1-nya. Kita masukkan B1. Ini juga B1-nya segini. Masukkan B1. Kurang sedikit lah. Ya. Masukkan B1-nya. Kemudian kita aduk. Aduk. Oke. Aduk. Ini air dari pupuk dari B1 dan pupuk hantu ini gunanya adalah kita untuk merendam dari, apa namanya ini? Ini umbi dari keladi hias kita supaya dia tidak mati, supaya dia nanti langsung segar setelah kita tanam. Sebelum kita tanam, kalau saya ya, saya rendam dulu dia di air ini supaya si keladi hiasnya tidak stress dalam perjalanan, kan dia stress nih. Nah, itu biar dia tidak stress, kita rendam dia di sini. Nah, yuk kita unboxing sekarang ini keladi hiasnya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu kita bongkar atau kita unboxing. Nah, untuk pengiriman tanaman ke tempat jauh atau di keluar kota, biasanya yang paling aman memang pakai paralon seperti ini ya. Nah, sobat hobi-hobi di dalam paralon ini, jadi si daunnya itu baik aglonema ataupun keladi itu dia nggak bergerak-gerak. Dan kemudian biasanya kalau si keladi, dia bagian atasnya untuk hobi-hobi-hobi, penghobi tanaman itu biasanya dikasih lubang supaya dia tidak terlalu panas dan daunnya nggak tepat busuk. Itu salah satu triknya sih. Jadi, kalau teman-teman atau sobat hobi-hobi mau kirim-kirim ke tempat yang jauh tanamannya, khususnya keladi dan aglonema, biasanya ini bentuknya itu seperti ini, dikasih paralon, kemudian di bawahnya ada medianya. Dan biasanya kalau saya, kalau kirim aglonema, di bawahnya itu saya kasih tisu basah. Saya kasih tisu basah supaya tanamannya itu tetap bisa mendapatkan asupan air yang cukup. Yuk, kita buka ini satu. Ini rapi banget ya, dia apa namanya packing-nya. Emang sudah penjualnya ini atau petaninya ini, saya beli di petaninya ini, dia memang cukup berpengalaman untuk kirim-kirim ke luar kota. Jadi, nggak perlu takut. Nah, ini juga, apa namanya ini, keladi hias ini. Ini juga bakal kita jual ini. Jadi, teman-teman, kalau sobat hobi-hobi ada yang berminat, boleh nanti dijapri. Ya. Bisa tahu nomor telepon atau WA saya ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Sobat hobi-hobi. Nah, ini dia. Kita lihat nih. Rapi sekali packing-nya. Tuh. Wow. Mantap, sobat hobi-hobi. Ini ada black muskel. Tuh, black muskel. Ini ada... Apa namanya ini? Aduh. Apa ya namanya ya? Daun ganda ini. Lupa saya namanya ini. Aduh, lupa, lupa, lupa. Ya. Ini lumayan harganya. Jadi, kalau teman-teman mau minat nih dengan koledek hias saya ini, boleh diapri nanti. Lihat aja di kolom deskripsi saya. Nah, saya akan jual. Gitu. 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 Nah dia di dalamnya itu gak ditaruh tisu Kalau saya kan ditaruh tisu Ini di dalamnya ini ditaruh seperti apa ya Kayak apa ya ini dia lembab-lembab begitu Sobat Hobi Hobi ini kayak lumut-lumut gitu Nah ini tuh sama si petaninya ditaruh lumut-lumut gitu Biar dia gak rusak nih Kondisinya nih kalau saya bilang 80% nih Sobat Hobi Hobi itu Gak ada yang daun yang rusak tuh Iya kan Wow daunnya besar banget Sobat Hobi Hobi itu Coba bongkar dulu Nanti saya lihat dulu ya contekannya namanya ini apa ya Supaya bentar gak tuker-tuker Nah ini tuh ya tuh Tuh medianya dibikin kayak gini Bagus banget ya Bagus nih Biaranya dibuatnya Nah ini kita bongkar Kita lihat umbinya Ini big apple Ini big apple namanya big apple Ini sobat Hobi Hobi Wow mantep 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 Nah ini kita rendam dulu Sekarang kita rendam Kita rendam Ya kita rendam ya Sobat Hobi Hobi Biar dia gak terlalu stress Nah kurang lebih seperti ini Berikutnya yang ini ya Kita bongkar lagi Oke ini kita singkirkan dulu Kita taruh sini Sampai jumpa Nah ini yang kedua Ada beberapa daunnya yang menguning nih Sobat Hobi Hobi Tapi gak apa-apa Ini masih bagus sekali Ini gak masalah Oke nanti kita bisa Potong yang kuning-kuning Ya Yang kedua ini Kita bisa potong Salah Nih Bumbinya Sobat-sobat Hobi Hobi itu Wow besar banget Ini ratana Ini ada yang copot Gak apa-apa Simpan dia disini Simpan dia disini Nah kalau Nah kalau kayak begini-begini Keladi itu biasa ya Sobat Hobi Hobi ya Ini gak usah takut Dia mati nanti Enggak Potong-potong aja Gak masalah Kita tanam Kita tanam nanti ya Kita rendam dulu ya Biar gak stress lagi Dan ini yang ketiga Iya Yang ketiga Nah Ini tanaman yang ketiga Keliatannya sepertinya rusak ya Sobat Hobi Hobi Tapi enggak Ini memang seperti ini Kalau Keladi dikirim ya Daunnya pasti ada yang rusak Nah kita Bisa Apa Rusak tapi enggak Enggak sampai mati Gitu loh Ini kayak ini Jadi buat Sobat Hobi Hobi Yang Baru pertama Memesan keladi Dari Luar kota Kalau Keladinya Sampai Gak usah Begini Gak usah khawatir Yang penting Munggulnya masih ada Itu kemungkinan hidupnya Masih 95% Ya Oke Kita rendam dulu Dia Kita singkirkan dulu Kita rendam Dia Disini Selama Ya Dua jam Selama dua jam Baru nanti kita tanam Ya Sobat Hobi Hobi Oke Nah Kali ini Sudah kita Rendam Tadi dia Dua jam Di dalam B1 Dan Hormon ZPT Nya Atau Hormon Hantu Mbennya Nah Kita mulai menanam Ini udah saya tanam Sebagian Ini coba Tuh Sudah saya tanam juga Ini sebagian Ya Memang kayak gini Kondisinya Dia agak-agak Lemah sedikit Gitu Tapi gak masalah Ini nanti akan hidup Akan hidup Ya Nah Itu Saya pakai media Yang saya olah sendiri Yang saya fermentasi sendiri Ini Ya Setiap kali saya menanam Pasti saya infokan Ini pakai Sekam bakar Sekam mentah Kompos Dan pupuk kandang Ya Ini Kita mulai menanam Tanam seperti biasa Aja Kayak gini Nah Ini Black muskel Udah Saya Mulai tanam Ini Jadi kalau teman-teman Ada yang minat Nanti dari Apa yang sudah saya tanam Ini Boleh Sekian lagi ya Boleh di PM Atau Apa Private Message Ya kan Kayak orang kampung Maaf ya Jadi Ngomongnya Agak terpatah-patah Nih Saya contohkan Suman satu ini aja Jadi kalau Unboxing Kita Rendam dulu Pakai B1 Intinya B1 Setelah itu Dibiarkan dulu Dua jam Kurang lebih Baru kita mulai menanam Ya Seperti ini Saya lagi Saya ingatkan Kalau Keladi itu Bisa ditambahkan Pupuk kandangnya Lebih banyak Dia tidak perlu Poros sekali juga Gak masalah Gak kayak Aglonema Yang cepat busuk Kalau dia tidak poros Ya Itu aja Untuk Unboxing Keladi hias kita Kali ini Sampai ketemu Di video kita lanjutnya See you My next video Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.